Saya tidak tahu apakah di Indonesia itu, apakah saya harus menangis atau apa yang itu sudah mungkin. Ya harus diikhlaskan saja, dan teman-teman harus tahu bahwa sepeda itu juga ada ukurannya seperti baju. Hei semua, saya Didi, terima kasih sudah bergabung di channel saya. Siapa sih orangnya yang tidak merasa gemes ketika sepeda yang dimiliki disuri oleh orang lain, terlepas dari jenis sepeda itu sendiri ya? Dan ini terjadi pada saya. Ya, sepeda saya, saya kunci dan taruh di tempat parkiran khusus sepeda di basement, di mana saya tinggal di sebuah apartemen di Jiri Jenewa. Dan saya mendapati sepeda saya hilang ketika saya ingin menggunakannya. Ya, kalau menurut saya sih ada dua kemungkinan. Penjurinya ini satu, dia memang butuh sepeda saya untuk digunakan sebagai alat transportasinya. Dan kemungkinan kedua, dia butuh duit. Jadi, sepeda saya disekolahin untuk keperluan, kebutuhan tambahan. Ya, hilang ya hilang. Dan saya harus bagaimana? Apakah saya harus menangis atau apa yang itu tidak mungkin? Ya, harus diikhlaskan saja. Dan saya juga akan laporkan ke pihak kepolisian, tapi ini akan butuh waktu yang lama sebelum saya melaporkan ke pihak asuransi. Jadi, sepeda saya saya asurasikan memang dari faktor penjurian. Bagaimanapun juga, saya tidak akan membahas tentang hilangnya sepeda saya di video ini. Tetapi, saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana tips ya, bagaimana memilih sebuah sepeda baru. Jadi, tips-tips ini bisa teman-teman gunakan nantinya untuk memutuskan atau membuat sebuah keputusan ketika ingin membeli sepeda yang baru. Jadi, apa saja sih yang perlu diketahui dan langkahnya itu apa saja yang harus teman-teman perhatikan dan kenapa harus diketahui. Ya, jadi stay tune ya. Jangan lupa klik subscribe channel saya dan saya akan kembali setelah yang satu ini. Oke, berikut adalah tips yang akan saya bagikan dengan teman-teman sebelum teman-teman membuat sebuah keputusan untuk membeli sepeda yang baru. Yang pertama adalah, teman-teman harus melakukan browsing. Kenapa harus melakukan browsing? Ya, supaya teman-teman dapat mengetahui jenis sepeda yang teman-teman inginkan. Bisa jadi sepeda gunung, bisa juga sepeda untuk kota-kota saja. Dan bisa jadi, teman-teman juga punya kriteria tertentu yang lebih spesifik sepedanya. Kemudian setelah itu, teman-teman juga tanya pada diri sendiri, apakah sepeda yang akan saya beli ini nanti saya gunakan setiap hari atau hanya ya kadang-kadang saja gitu, untuk santai misalkan gitu. Dan nantinya ya, ketika teman-teman sudah tahu jenis sepeda yang diinginkan, ini akan gampang, akan mudah untuk membuat sebuah keputusan. Dan beda inilah yang saya inginkan, misalkan seperti itu. Kemudian saat teman-teman melakukan browsing, itu kan saat yang sama teman-teman bisa melihat harganya ya. Dan kalau sudah melihat harganya, tentunya teman-teman harus memikirkan langkah ke depan, yaitu step kedua, tentang penganggaran. Nah, kalau penganggarannya ini kenapa harus juga dipikirkan, itu ya karena akan berpengaruh pada total jumlah uang yang ada di bank, di rekeningnya teman-teman. Jadi, teman-teman tahu kan, semakin bagus kualitas sepeda yang teman-teman ingin beli dan ingin miliki gitu ya, itu pasti harganya juga akan lebih mahal. Jadi, sekali lagi itu harus dipikirkan tentang budgetnya. Apakah sesuai dengan simpanan uang yang dianggarkan untuk pembelian sepeda gayu dan sampai sini kira-kira masuk akal enggak? Dan, sekali lagi teman-teman, ini apa namanya, semua tergantung pada jenis sepeda yang teman-teman inginkan sih. Kemudian, setelah itu langkah yang ketiga, yaitu melakukan review. Teman-teman sebelum membeli sepeda kan harus tanya-tanya teman-teman lainnya gitu kan, sepeda jenis ini tuh apa sih spesifikasinya, terus gimana rasanya, atau nyaman enggak dipakai seperti itu. Saya tidak tahu apakah di Indonesia itu ada toko khusus sepeda yang online, dan di sana ada banyak pembeli yang memberikan review atau komen, dan juga memberikan kayak tanda star bintang gitu ya, bahwa jenis sepeda ini misalkan ini tidak bagus karena kualitasnya ini dan sering ada trouble misalkan begitu. Jadi, kalau teman-teman melihat atau membaca feedback dari pengguna itu kan butuh waktu, jadi juga harus detail ya. Dan, teman-teman, saya sarankan harus sekali lagi untuk melihat reviewnya, bagaimana pendapat dari pembeli atau pengguna sepeda yang teman-teman inginkan gitu. Dan, ketika membaca informasi atau pendapat dari pengguna sepeda gayu yang diinginkan teman-teman itu jelek, terus reviewnya itu juga jelek, Jadi, pastinya ini akan berpengaruh pada keputusan yang akan teman-teman ambil ya. Terus, kalau sudah begini, kalau misalkan ini terjadi ya, ya teman-teman harus upgrade kualitas sepeda yang lebih mungkin lebih diatasnya, lagi sebagai pilihan lainnya ya. Tapi, kalau misalkan teman-teman mendapatkan jenis sepeda yang inginkan dan reviewnya baik, juga kasih bintangnya juga misalkan 5 dari 5, ya udah, saatnya untuk beli. Terus, langkah yang keempat adalah teman-teman harus tahu bahwa sepeda itu juga ada ukurannya seperti baju. Jadi, teman-teman harus tahu pertama adalah tinggi badan teman-teman, kemudian juga berat badan. Kenapa demikian? Karena ini penting sekali, karena berpengaruh pada ukuran sepeda, framenya terutama ya, terus beratnya juga. Dan ini juga akan berpengaruh pada kenyamanan teman-teman. Jadi, kalau saya beli ini ukurannya L, ya, tapi jenisnya saya kurang tahu kalau di Indonesia, apakah ada jenis ukuran sepeda itu S, M, L, dan XL. Kalau di sini, di Swiss ya, di Genewa, khususnya saya beli itu ukurannya yang paling kecil adalah M, ya. Jadi, kembali lagi kepada tinggi badan dan berat badan. Itu harus diingat-ingat, ya. Kemudian, langkah yang kelima adalah teman-teman harus tahu tokonya. Jadi, teman-teman harus melakukan kayak visit showroom-nya, ya. Jadi, dealernya di mana teman-teman bisa datangin dan kalau teman-teman punya pertanyaan tentang sepeda yang ingin dibeli, ya silakan langsung tanya kepada staff-staff yang ada di toko itu. Kemudian, kalau teman-teman juga beruntung, ya, bisa melakukan test drive. Jadi, test drive ini akan memberikan sebuah kesan. Jadi, kesannya nyaman apa tidak, itu tergantung orang, tergantung pemakainya, ya, teman-teman yang memakainya. Dan, kalau teman-teman suka dengan jenis sepeda yang diinginkan, lepas ada di display, ya, ya, teman-teman bisa order. Nah, kalau di sini sih tidak ada stoknya, maksudnya ada stok tapi tergantung dari toko sepedanya sih, gitu. Jadi, kalau di Indonesia saya kurang tahu apakah stoknya itu selalu ada di tokonya atau di tokonya itu hanya sekedar display untuk jenis-jenis sepeda yang dimiliki di tokonya. Nah, kalau misalkan ada di tokonya, teman-teman tinggal, ya, udah, suka dengan jenis sepeda yang diinginkan, ya, udah, tinggal beli. Dan, jangan lupa kalau sudah suka dibeli dan dibayar di tokonya sebelum pulang. Oke, sekarang bagaimana menurut teman-teman tentang tips ini? Karena teman-teman sudah melihat dan mengetahui apa saja langkah-langkahnya yang harus dilakukan dan faktor apa saja yang harus dipikirkan. Ya, saya harap lima tips yang saya bagikan dengan teman-teman ini pada kali ini dapat, apa namanya, membantu untuk membuat sebuah keputusan dan mengetahui jenis sepeda yang teman-teman inginkan. Juga yang paling penting adalah sesuai dengan isi atau anggaran yang teman-teman sediakan. Oke, sekarang yuk kita lihat yang ini lagi. Ini adalah sepeda yang baru saya beli dari Decathlon beberapa hari yang lalu. Dan tipenya adalah Elops Hope Rider 500 Long Distance. Untuk ukurannya adalah sangat cocok dengan tinggi dan berat badan saya. Dan saya akan menggunakan sepeda ini sesering mungkin karena saya ingin membuktikan ya, apakah ada masalah yang seperti disampaikan oleh beberapa pengguna atau pembeli sepeda jenis ini. Kemudian, seperti yang dikatakan oleh dealernya atau dari Decathlon staffnya, bahwa saya akan mendapatkan garansi selama 6 bulan untuk penggantian spare part ketika ada masalah. Dan kalau garansi sendiri sepedanya setelah pembelian itu 2 tahun. Jadi, saya akan menggunakan sesering mungkin untuk membuktikan kalau misalkan ada masalah dari spare partnya, saya bisa dapatkan secara gratis dan kembali ke toko di mana saya beli. Kemudian, sebagai tambahan, saya akan memberikan juga alasan pribadi kenapa saya memilih sepeda ini. Dan tentunya saya akan berbagi pengalaman saya terkait jenis sepeda ini. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman juga membeli sepeda yang jenisnya sama dengan saya, mungkin teman-teman bisa kasih komen. Atau teman-teman yang suka dengan video ini bisa tinggalkan feedback, komen, dan jangan lupa subscribe. Kalau suka, silakan kasih like-nya dan juga bisa dibagikan dengan teman-teman yang lainnya. Saya Didi Lojawane, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi. Ciao! Peace!